langsung migren ngeliat angkanya waduh sakit dong dia cuaca lagi dingin enaknya ngopi dulu ya enggak nikmatnya hidup ha hai two thousand years late hey yo yo awen timku semuanya ya dimanapun kalian berada selamat datang kembali di YouTube channel Alif Wien Oke ya apa kabar ya buat para teman-temanku semuanya ya semoga teman-temanku semuanya ini dalam keadaannya baik-baik saja selalu dilimpahkan rezekinya diberikan kemudahan juga ya di hari-hari yang kalian jalankan dan jangan lupa untuk tersenyum ya karena senyum itu ibadah dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain yang melihatnya jadi jangan lupa semuanya untuk tersenyum ya Oke ya jadi pada video kali ini kita akan membahas seperti biasa di online kutercinta yang sangat-sangat ganteng tampan kayak gue siap lagi kalau bukan Koko Betran Beto Putra Onsu nah ya jadi sini kita akan membahas mengenai harga outfit Koko Betran di saat liburan ke Bali ya waduh ya liburan ke Bali Onyo nggak ngajak-ngajak aku nih ya masa abang ditinggalin aduh ya Allah pengen banget sih liburan tapi udahlah ya diberesin dulu skripsianku kalau udah beres baru deh aku healing-hiling liburan gitu loh ya ya udah ya langsung saja kita kepoin nih ya berapa sih harga outfit Onyo ya ketika liburan ke Bali ya dari mulai bajunya sepatunya celananya dan yang lain-lainnya kita akan simak bersama-sama Oke semuanya let's go Oke ya yang pertama disini ada celana yang sangat-sangat pendek yang sangat-sangat nyaman sekali ya enak sekali buat santai dan tidur ya ini celananya perpaduan warna hitam dan putih dengan gambar kotak-kotak garis-garis gitu lah ya dan ini onyo fotonya gokil sekali ya pakai kaca mata renang sepertinya mau berenang ini ya hehehe sana ini cocok banget ya buat renang Oke buat tidur Oke buat nyantai juga oke ya dan itu merek-merek Boreberry dengan harga sangat-sangat fantastis ya enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah Oh my God itu celananya udah 6jt ya di atas lima juta aduh-duh bahaya ini gimana ini baru pertama loh di celana ini ya tuh belum kayak sepatunya dan yang lain-lainnya ya haduh lemes ya harganya 6jt dong hahaha seperti apakah itu bahannya ah entahlah ya huwa gila cuma cana renang yah cana renang sultan maaf bukan kaleng-kaleng harganya 6jt ya ya Allah tiba-tiba nggak bisa baca nominal aduh karena takut ya ngeliat harganya ya insecure gitu loh aduh Oke selanjutnya ada kaos warna putih yang sangat-sangat polos ya ini mereknya merek Uniqlo ya dan itu onyonya lagi duduk bersama bunda dan tani nya entah lagi ngeliat ngeliatin aku sepertinya dan itu harganya seratus sembilan puluh sembilan ribu atau bisa kita bilang saja 200 ribu rupiah ya tuh masih murah ya masih bisa kebelilah ya harga-harga segitu malah ya masih merakyat gitu loh ya karena aku pun pernah beli kaos itu harga di atas 500k apalagi kalau ini kan di bawah 500 jadi masih bisa kejangkau lah ya cuman aku kurang suka aja ya kalau apa ya kaos polos-polos gini kayak ya terlalu apa ya terlalu sederhana gitulah ya teruntuk Uniqlo Indonesia jadiin veteran dan ambasador Vik karena dia pakai baju Uniqlo semua ya bener juga sih ya karena aja juga banyak banget ya brand-brand Uniqlo yang dia pakai gitu ya bisa jadi nih eh berambas Adora ya bismillah aja gitu kan asik apalagi kalau Alifwain kecipratan Aduh Enggak Enggak bercanda Oke selanjutnya disini ada tas yang warna hitam ya tas selempang kayak gitulah ya dan itu lagi gendong taninya ya aduh gemes-gemes sekali ya dan itu merek tasnya Kart Langer Phil ya warnanya warna hitam ya harganya Wow ya harganya Rp3.225.000 rupiah kalau tadi cana renangnya aja harganya Rp6.000.000 dan ini harga setengah dari cana renang ya Rp3.225.000 rupiah waduh ya itu tasnya dong juta-jutaan semua ya wuhu itu tas oleh-oleh dari Bunda pas syuting KBP Lost World ya Min mungkin sepertinya sih ya ini oleh-oleh dari Bunda waktu syuting KBP di luar negeri itu ya pantas ya harganya bikin menakutkan ya seperti biasa gue sangat suka warnanya warna hitam this is my favorit Oke selanjutnya ada celana yang warna coklat dengan motif garis-garis kotak-kotak seperti itu ya dan itu merek-merek Borberia Borberia dengan harga waduh ini harganya mengerikan sekali ya 9.447.000 rupiah atau bisa dibilang mau 10 juta lah ya Aduh celananya dong itu mahal-mahal banget ya cana renangnya 6 juta karena ini merek Borberi 9 juta Waduh brand-brand ternama ya kayak Borberi Uniqlo Supreme Gucci si Alexander dola semuanya mengerikan sekali menjerit ya doh 9 juta dong itu Aduh itu gajian gajian UMR kotaku dua kali tuh Aduh miris sekali ya Aduh ada yang komen mosok juga di anak Sultan ya gimana ya jadi ya udah kayak biasa aja ngeluang harga segitu gitu loh kirain kemarin nggak jadi dibeli bikinnya masih mahalan kolormu sama gaji gue sebulannya waduh sabar-sabar-sabar yang penting cukup lah ya gaji berapapun yang penting cukup gitu loh color doang hampir 10 juta ya gimana Sultan Aduh kalau aku sih mikir-mikir ya Aduh beli nggak itu tuh ngeri banget harganya gitu loh Oke slide ini juga sama ya ini baju onyo ya warna putih ya mereknya Borberi juga ya ini onyo lagi cool sekali loh ya posisi duduknya ya anjah-anjah-anjah suwi di celana sama sepatunya satu style nih warnanya nih gokil sekali ya wuhu dan itu harga bajunya 5.220.000 rupiah ternyata lebih mahalan celananya ya kok caranya hampir 10 juta sedangkan bajunya 5 jutaan Aduh gue ada baju keonya itu cuma warnanya harganya biru dongker harganya enggak sampai segitu punya gue sama aku juga ada ya seperti itu cuman enggak enggak sampai lima juta harganya bener gitu paling 300.000 nah kalau tadi itu bajunya celananya sekarang bagian sepatunya nih ya nah ini sepatunya this is my favorit sekali ya karena aku lagi suka banget sama sepatu yang slip-slip kayak gini yang nggak pakai tali kayak simpel aja gitu loh ya dan itu itu mereknya merek Burberry juga ya dengan harga 7.037.000 rupiah anjah walaupun eh aku suka sih ya sama sepatunya yang slip kayak gini walaupun harga 7 juta pasti aku beli tuh sepatu yang karena itu udah bener-bener sesuai dengan apa yang aku inginkan kriterianya gitu loh ya karena aku tuh lagi suka banget sepatu yang slip-slip seperti itu gitu yang bukan pakai tali kayak simpel aja ya tapi harganya ini lumayan ya 7 juta apakah aku beli aku bakal beli kau udah sesuai dengan kriteria dan tipe kayak gitu sih ya ah oke selanjutnya ada kaos onyo yang merek unique lo lagi nih ini kaos-kaos lagi santai ya kalau disitu juga lagi santai sekali lagi duduk ingin menunggu hidangan makan siang sepertinya ya dan itu harga t-shirtnya 200.000 rupiah hu hu warnanya warna putih seperti biasa hati-hati kalau warna putih ini karena cepat kelihatan kotor hehehe Oke selanjutnya disini ada tasnya onyo ya ini tasa tiburan kebalinya ya dan itu harganya sangat-sangat mengejutkan sekali ya hahaha tas warna hitam sesuai dengan kesukaan warnaku gitu ya dan harganya itu 33.745.000 rupiah hu 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 aduh dan itu merek-merek Fendi ya Wow merek Fendi ini merek yang menakutkan sekali ya 33 juta tuh itu udah setara motor lebih ya kalau beli HP dapat banyak deh bisa buka counter sebelumnya kalau beli mobilnya tinggal nambahin dikit lagi lah ya tapi kalau mobil second mungkin bisa dapat sih 33 juta tuh ya aduh itu isi dalam tasnya itu pasti lebih mahal-mahal lagi harganya tuh kayaknya nyampe lah ya ratusan juta lah ya total-total outfit ya pas liburan kembali ini ya Duh Sultan geprek dilawannya merinding sebenarnya aku tuh insecure gitu kalau nge-react-react apa ya outfit kayak gini gitu tapi gimana ya seru juga memotivasi juga kan kalau kita mau beli barang mewah usaha kerja keras dan berdoa gitu loh Nyo jangan bilang ini tas akan dipakai pas sekolah ya kalau dipakai pas sekolah kalau hilang pun yang enggak masalah bisa beli lagi gitu aduh jangan deh jangan dipakai sekolah deh lebih baik dipakai liburan aja yang beginian mah gitu loh langsung migren lihat angkanya waduh sakit dong ya jangan sampai pingsan dong aduh kasihan gak ada yang nolongin ya gimana harganya mengagetkan berat ya ayang bawa tas tapi serasa bawa emas berapa gram gram tuh ampun sultan ya mungkin di atas itu bawa emas yang bergram gram banyak banget ya sampai berat begitu loh udah 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 insecure kita next lagi deh Oke selanjutnya di sini onyong juga pakai kaos dari merek charm KPR ya charm KPR gitulah ya dengan harga 439.000 rupiah Wow hampir 500.000 ya kalau dengan warna itu ada hitam terus garis begitu ada warna coklat terus di tengahnya di sini ada bagian putihnya ya oke perpaduan warna-warna yang sangat ini ya warna-warna soft gitu ya Cuma di sini ada warna yang paling terangnya warna putih Oke jadi seimbang ya di jadi warna putih ini si terang ini diapit dengan warna-warna kegelapan warna hitam dengan warna coklat Oke jadi kalau dilihat juga ya ya oke lah bolehlah enak juga lah gitu loh tapi kalau misalkan kalian tanya apakah aku mau beli tidak karena kalau aku lebih suka kayak warna lebih baik hitam hitam aja putih-putih aja gitu kalau warna kayak gini kayak eh gimana kayak blank blank gitu jadi maklumi aja lah ya ini pendapatku nama juga orang kan berat menilai dan berat punya pendapat dan selera juga gitu jadi harus saling menghargai aja oke Oke selanjutnya disini onyo memakai eh kaos lengan panjang dengan merek champion aku juga suka banget nih sama merek champion ya pengen juga dipunya nih kaos panjang kayak gini apalagi warna juga warna putih aku suka lah pokoknya kalau warna putih sama hitam udah lah pokoknya is the best gitulah ya dan itu harganya utuh harganya dong Rp1.199.000 rupiah hahaha Aduh takut kena target takut ini merinding loh Aduh bentuk-bentuk aku beli ya 200-an 300-an sejuta gimana dong yuk kebali aja yang dibadanya hampir 70 juta ngeri amat huu Sultan setiap keluar rumah pasti kosumnya bikin puyeng yang bikin bikin itu bukan kosumnya harganya gitu harga itu bikin kayak huh huh beli enggak ya mikir 1000 kali gitu kalau kita pengen punya gitu oke dan ini yang terakhir ya dengan sepatu merek Fred Perry warnanya warna putih ya kalau tadi itu kawas panjangnya ini warna putih dengan harga Rp1.199.000 dan ini sepatunya merek Fred Perry dengan harga Rp1.660.000 rupiah huhuhu 1,6 jadi berkata udah satu setengah ke atas lah ya hampir mau 2 juta lah ya Aduh tapi gua suka sekali dengan selananya ya atasnya putih selananya hitam bawahnya putih jadi perpaduan yang sangat-sangat cocok pokoknya kalau warna hitam dan putih itu sangat cocok seperti background kuni ya wallpaper putih terus poster-poster rindingnya warna hitam begitu oke huhuhu oke ya cuman-cuman ku semua jadi segitu aja ya kita udah bersama-sama yang melihat nih ya of it onya saat kebali ya huhu harganya bikin merinding semua itu ya Allah tadi tasnya 33 juta ya itu cocok banget itu kalau untuk beli motor kalau beli mobil tinggal nambah dikit lagi lah ya tapi ya udahlah itulah harga-harga Sultan geprek ya saat tiburan kebali pokoknya eh setelah ngelihat harga-harganya kita boleh lah kayak kaget atau gimana tapi dibalik itu semua ada usaha dan kerja keras kalau kalian membeli barang-barang mewah yuk kerja keras berusaha jangan males jangan nyerah semangat terus pokoknya dan jangan lupa juga untuk berdoa kepada Tuhan nama Esa supaya diberkahi selalu gitu dan kok udah punya belilah barang-barang yang benar-benar sesuai kebutuhan kalian kriteria kalian supaya tidak mubazir gitu ya ya sudah ya segitu aja untuk video kali ini terima kasih juga ya buat teman-teman semua sudah menonton sampai menit sekian sekali thank you dan thank you jangan lupa subrek yang belum subrek asbetul gratis pokoknya liven akan selalu membahas mengenai adek online putercinta kok berbetul-betul onsu di next video selanjutnya makanya kalian dan tunggu aja dan subrek aja ben ga ketinggalan udah gitu aja gue Alif Wend inget tiga kata stay with action sampai jumpa guys di the next video selanjutnya bye bye